Tugas kita jangan pernah mencari solusi di setiap permasalahan kita Tugas kita hanya tak kepada Allah Baca surah Al-A'raf ayat 96 Apa disitu Al-Quran bilang Bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada aku Kan kuberikan rezeki dari langit dan bumi Makanya Pak Ayu suruh kita paksa baca Quran Paksa surah Al-Quran Paksa bersedekat dengan anak yatim Demi Allah saya bilang Besok Allah kasihkan Qubil Hajar kita semua disini Takbir Al-Quran Ayo Pak Yai Tadi yang tadi dibahas nih Ayo Nanti privat kan Ya nanti privat Pak Yai Kasih tambahan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini peserta ada 1,3 juta orang Sisanya tidak beruntung mereka tidak bisa hadir disini Jadi kenapa saya bilang seperti itu Allah telah menetapkan kita berjumpa pada hari ini Dan Allah punya rencana indah untuk kita semua Amin Ini wajahnya wajah orang kubil semua nih Pak Ajis Iya dong Kenapa Apa yang kita sampaikan Apa yang kita ucapkan itu adalah doa Amin 90% otak kita akan mencernak dan itulah yang terjadi dengan hidup kita Mulai hari ini Perasakah baik kepada Allah Karena Allah itu seperti apa yang kita perasakan Pak Saya tidak bosan-bosan ngelang seperti itu Kenapa Syukurin yang hadir pada hari ini adalah orang yang beruntung dan pasti Allah kumpulkan Amin Iya Gak ada saya lihat ini wajah semua berseri-seri semua Ini calon penghuni surga semua Tapi kalau mau duluan lah Pak Saya belum siapkan Kayaknya sekalian banyak kali rumpungan Pak Peri ini 85 Tapi ingat ikut Pak Peri jangan mengharapkan centongnya Ini nanti lain pula datang sini dikasih centong palsu Yang Pak Peri punya centong asli dari zaman jahiliah kayaknya Bapak Ibu yang saya hormatin Kita hadir ke RDAI Bukan semerta-merta agar hajatnya terkobol Bukan Bukan itu tujuan RDAI Tapi tujuan RDAI tadi Seperti tesmoni kawan-kawan kita tadi Itu luar biasa Pak Beliau bisa membaca Quran dengan membuka Quran aja itu hidayah luar biasa Dan itu mahal harganya itu Pak Jangan main-main Mahal Beliau itu termasuk orang yang beruntung karena pintar membaca pesan dari Allah Terkadang hinanya kita itu gak pintar membaca pesan dari Allah Contoh kayak bapak-bapak nih Naik motor Kok tiba-tiba lewat di depan masjid ada orang sholat berjamaah Padahal bapak bisa lewat tempat lain Pak Kenapa harus lewat di depan masjid itu Bapak harus pintar itu Wah ini petunjuk kaulah Sholat lah Pak Walaupun tidak dapat berjamaah Tapi masuk ke dalam masjid itu Sering-sering membaca pesan dari Allah Kan sering tuh Seperti mohon maaf Yang bapak Kejadiannya dikasih anugerah hutang hari ini Bapak jangan lihat soal hutangnya Dari 50 ribu tahun yang lalu Allah telah mentakdirkan bapak harus punya hutang pada hari ini Kenapa? Bersyukur Pak Hanya dikasih hutang Ada orang dikasih azab Sakit tak kunjung sembuh Sentruk 8 tahun Hepatitis Diabetes Cuci darah seminggu 3 kali Tapi uangnya 50 miliar Nikmat kan? Tidak Saya punya saudara Saya tebut tak sebut namanya Di Riau Kebunnya hampir 12 ribu hektare Tapi sudah 8 tahun setruk Kira-kira nikmatnya gimana? Duduk sama saya Pak Kiai Kalau kau sholat malam Sampai kanan sama Tuhan tuh Tak sanggup lagi aku nih hidup Punya uang 50 miliar Tapi minta mati besok Jangankan Nek Haji Sampai sekarang kauan suatu belum umur-umurnya 43 tahun Umur 35 dia jatuh di kamar mandi Kepala belakang kebentuk pun darah putih Sekarang badan sebelah dimati Punya Kalau uangnya gak main-main Pak Bersyukur Bapak hanya punya hutang 1 miliar Tapi badan sehat Akal sehat Pikiran sehat Anak rumah di sehat Itu yang disyukur Coba belajar dari Menyukuri Apa yang Allah titipkan pada hari ini Karena kita hanya sibuk mengejar Yang belum didapat Tapi lupa menyukuri Apa yang Allah titipkan pada kita pada hari ini Wajar Pak Allah itu curhat Dalam surat Ar-Rahman Sampai 33 kali Nikmat mana kau dustakan bos Kita yang terlalu banyak dusta Dan tidak bersyukur Jangan sibuk dengan masalahnya Pak Mulai detik ini Jangan fokus dengan masalahnya Tadi malam Pak Haji Dia ngobrol tuh Bagi mereka yang tidak menerima takdirku Silahkan pergi dari bumi dan lain Jangan cari Tuhan selain aku Saya buka Jadi saya itu penasaran Karena saya takut Nanti Pak Haji menyampaikan soal Buat-buat nama Tuhan Nanti Dan saya ada di sebelah Pak Haji lagi Kok Pak Nezan gak tegur Pak Haji Ternyata Malam tadi jadi PR sama saya Sampai gak tidur saya Saca Pak Nur Saya buka Dapatlah di Al-Quran dan Apa Hadis kusi Pak Kitab Tanqikul Khol Halaman 256 Disitu Allah mengatakan Hei Musa Siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku Dan tidak sabar dengan ujianku Dan kau tidak mensyukur nikmatku Maka keluarlah kau dari bumi dan langitku Dan kau carilah Tuhan selain aku Wah Marah Tuhan itu Pak Intinya apa Bagi kita yang tidak menerima Takdir Allah pada hari ini Pertanda kita murtan Marah itu Pak Kalau kau tidak mencukuri Hari ini yang ku titipkan pada engkau Silahkan kau cari Tuhan selain aku Bayangin Bayangin kalau orang tua kita Bapak kita ngomong kayak gitu di rumah Itu merasa mau bunuh diri Intinya apa Hadiah terbaik dalam hidup Adalah apa yang kita milih kisah ini Walaupun Bapak hanya punya satu peci di kepala sekarang Itu hadiah dari Allah Dan takdir terbaik dalam hidup itu Bu Adalah apa yang kita jalani saat ini Itu takdir Allah Kita jumpa hari ini Itu takdir kita harus jumpa Itu takdir Pak Nah jangan dilawan takdir tadi itu Cukurin Pak Ya Allah aku yakin dan percaya Anugerah yang hadir dalam hidupku ini Tujuan yang satu Kau ingin aku lebih baik dan kau wafatkan aku dalam keadaan terbaik Cukup itu Pak Cukup itu Tugas kita jangan pernah mencari solusi di setiap permasalahan kita Tugas kita hanya tangan kepada Allah Baca surah Al-A'raf ayat 96 Apa disitu Al-Quran bilang Bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepadaku Kan kuberikan rezeki dari langit dan bumi Makanya Pak Aji suruh kita Paksa baca Al-Quran Paksa sholat Qoblihabadiyah Paksa bersedekat dengan anak yatim Demi Allah saya bilang Besok Allah kasihkan Qoblihajar kita semua di sini Takdir Cuman seperti itu Allah tidak menyuruh kita untuk mencari solusi Tugas kita hanya beriman dan beritiar Pataskan diri dulu Pak Coba koreksi diri Kok hutangku tak selesai-selesai Wajar karena kita belum patas Untuk diselesaikan hutang tadi Bapak berharap namanya laki-laki ini Kepengen mobil yang mewah Pengen punya Pak Juru, Fortuna, dan lain-lain Pataskan diri dulu Pak Allah bukan tak Mau kasih Bapak mobil mewah Nanti kasih mobil mewah nikah lagi Bu Astaga Iya Karena kenapa Bapak dititipkan motor aja Tidak pernah ke masjid Bagaimana Pak Jangan Sekarang kita ini Jadi Tuhan kecil Pak Ya Allah nanti kau kasih mobil Aku datanglah ke masjid Nah ilah illallah Tunggu dikasih baru mau Tujukan dulu Pak Seperti dengan orang tua Bapak bisa ngomong Bapak gitu Pak kalau kau belikan aku mobil Pak Besok aku ke masjid Bagus nian kau Tujuin dulu baru kau belikan mobil Gitu lah orang tua kita Nah seperti itu Contoh hal Pak Kalau saya testimoni pribadi Setelah saya pulang di RDI Yang dampak sangat luar biasa Dalam hidup saya Kalau kau beli abadnya Memang tidak pernah tinggal Saya tambah rajin lagi Pak Saya sholat tahiyatul majid Saya 15 menit sebelum azan Sudah duduk Saya di majid dan musholat itu Dimana-mana tuh Karena kenapa Saya merasa gini Saya setiap kali diundang Orang penting Ya menteri Siapalah Itulah gubernur Wali kota undang nih Malam itu kita sudah prepare Biasanya Pak Milih baju yang bagus Sepatu dan lain-lain Dan pasti kita menunggu Bener kan? Kita nunggu lah di ruang Tunggu dia 15 menit baru kita jumpa Dengan pimpinan tadi Bayangkan kalau kita bisa Seperti itu dengan Allah 15 menit sebelum azan Ibu sudah di sejadah Istifa Astagfirullahaladzim 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 PEMBIS Terima kasih Terima kasih.